Anak ketiga, puji Tuhan kami diberi percayakan dan dikasih putri Jadi ini putri pertama kami, anak ketiga kami, tapi putri pertama Namanya Josephine Third Ivory Sabah Noah namanya siapa? Genoa First Ivory San Sabah Caleb Third Ivory San Sabah Lo, 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 gak apa-apa Caleb Second Caleb Second Ivory San Sabah Josephine Third Ivory San Sabah Caleb Second Ivory San Sabah Oke, kalau adik namanya siapa? Third Ivory San Sabah Josephine Third Ivory San Sabah Jadi memang anak-anak tuh Yang Noah ada first-nya Dan penulisannya bener-bener satu Caleb Second Anak kedua Terus yang ketiga Josephine Third Tapi panggilannya Joey 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 Iya Dari arti nama sendiri sih? Josephine itu dia dari Bible ya Kitab itu dia God will increase Jadi ya kita berharap semua yang baik-baik akan ada di Josephine Ditumbuhkan lagi Dapat, 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 apa Diberkati lebih lagi jadi anak yang membanggakan orang tua khususnya terhadang Dan Josephine dan Josephine sendiri sebenarnya feminine versionnya dari Joseph Kalau Ivory kan artinya dia murni ya Gitu ya kalau gak salah kita baca ya Murni, pure, putih Kau nyantai banget ya di pantai banget Nah jadi Dan anak-anak kan Iversan Nah Ivory itu versi ceweknya dari Iversan Ivory Sabahnya ya karena nama keluarga Nah agak unik anak pertama sampai ketiga ini memakai angka ya Satu first gitu kan Iya Itu kenapa sih Memakai angka seperti itu? Kita pengen beda aja sih Hapet itu awalnya Jadi supaya Kalau pertama sih awalnya karena cucu pertama dari keluarga saya Dari kita jadi ini bener-bener cucu pertama makanya kita pakai first First pertama first Sabah Ini second Sabah Waktu ngurus akte juga ditanya Waktu itu Mami Ibu saya yang bantu ngurusin Omannya Omannya Waktu itu karena punya temen juga yang Ini kok nanya temennya Gak pernah bisa nih ngurus Gak pernah ada yang ngurus akte Pakai 1, ST, 2, ND Nah tapi paspor emang kita gak bisa turis itu sih di paspor Cuman aktenya bisa agaknya terbit dengan penulisan sesuai dengan yang kita mau